Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita akan bermain BLOCKS FRUIT Alright teman-teman, jadi di video kali ini gue akan memberikan kepada kalian Top 5 buah Paramesia yang seperti gue sudah janjikan ya kemarin-kemarin So, kita langsung aja mulai biar gak lama ya teman-teman Oke, untuk urutan buah kelima ya teman-teman Paramesia kelima menurut gue itu masih gam-gam ya gam-gam, walaupun skillnya cuma 4 gitu tapi masih gam-gam kenapa? karena damage-nya udah gak bisa diragukan lagi ya ini salah satu Paramesia dengan damage tersakit gitu terutama kalau kalian udah unlock skill terakhir ya gear second itu udah, wah parah sih buat damage-nya itu parah banget teman-teman buat PVP apalagi ya wah sadis banget udah gitu skillnya tuh gampang banget dipake gitu gak susah-susah banget gitu ya jadi untuk farming juga kalian bisa semua skillnya tuh area gitu bisa dipake buat farming ya dan semua skillnya ini gampang banget dipake teman-teman karena hampir instan sih kalau kalian udah unlock yang gear second ya ya walaupun kalian gak unlock juga sebenernya masih cepet gitu kenain skillnya tuh cepet gitu teman-teman jadi tuh gampang banget dipake sih jadi untuk damage udah gak usah diragukan dari segi skill juga gak usah diragukan ya gear bazooka itu gampang banget dipake karena instan ya gear pistol juga sama ya lalu yang ketiga gate link juga parah banget sih teman-teman ini kalau kalian buat PVP kalian berhasil kena musuh ya itu musuhnya nge-stuck di tempat gak bisa kemana-mana gak bisa dodge gak bisa soru gitu kalau udah kena ya itu udah bener-bener ya nge-stuck gitu nge-stuck terima nasib dipukulin gam-gam ya gate link ya apalagi kalau kalian udah jadi gear second ya teman-teman ini gate link jadi ampun udah sakitnya setengah mati teman-teman ini gate link lalu cukup lama lagi durasinya ya itu bisa lah kalau kalian PVP kalian kena full gate link itu bisa mungkin setengah darah teman-teman orang yang max kayak gue gini ya dipukul gate link itu bisa setengah darah kalau bisa kalau kena full ya itulah kenapa gue taruh gam-gam ini di posisi kelima ya teman-teman dan teman-teman misalnya kalau nanti ada upgrade baru misalnya gear third atau gear fourth bahkan udah gak diregukan lagi sih gam-gam ini pasti jadi buah paramesia tersakit ya mungkin di atas dough kalau mungkin nanti ada upgrade baru ya wah gue nungguin banget sih kalau misalnya buah gam-gam upgrade itu jadi misalnya gear 4 gitu wah gila itu pasti keren banget sih ya kita tungguin aja lah teman-teman ya kalau misalnya di upgrade ini udah pasti buah paramesia tersakit nomor 1 gam-gam ya karena di anime juga jelas ya dia yang pake karakter utamanya gitu dari game animenya kan gak mungkin gitu di game ini tuh buah iblisnya karakter utama itu jelek gitu oke kalau buah gam-gam menurut gue bisa dipake dua-duanya sih teman-teman bisa buat farming bisa buat pvp juga ya karena memang ya gampang-gampang gitu skillnya itu gampang banget digunain deh pokoknya apalagi buat pvp juga gampang ya dan cooldownnya pun cepet teman-teman gue kasih tau aja cooldownnya tuh gak lama-lama banget gitu yang gatling bazooka sama pistol itu masih relatif cepet gitu cooldownnya dan yang gear secondnya teman-teman ini tuh mirip kayak di abe jambe ya ini tuh sebenernya buff jadi sekali pake itu lama banget durasinya mungkin bisa 3 menit 3 menit sampai 5 menit gitu durasinya lalu kalian bisa pake lagi ya yang pastinya durasi gear secondnya lebih lama daripada cooldownnya ya itu udah jelas ya itulah kenapa buah gam-gam ini gue taro di posisi nomor 5 oke kita lanjut ke posisi nomor keempat ya teman-teman itu di bawahnya langsung nih buah barier barier kalau dari segi damage teman-teman bisa dibilang ini hampir setara sama gam-gam sih hampir setara ya apalagi skill terakhirnya nih yang tower ini yang nge-spawn tower banyak banget gitu 5 ke belakang ya gede-gede itu parah banget sih damagenya sakit banget kalau kena ya parah banget sih dan hampir semua skinnya tuh gak susah-susah banget buat dipake sih kecuali satu yang mungkin yang prison ya kayaknya prisonnya agak-agak susah dipake sih karena kita harus ngeker gitu selebihnya gampang sih apalagi yang crash ya ya crash gitu cuman cuman nge-spawn kaca di depan terus dia maju ke depan gitu ya itu dan dia areanya pun gede loh teman-teman jadi untuk skill-skillnya juga gampang dipake sih sebenernya relatif gampang lah gak segampang gam sih masih jauh lebih gampang gam ya tapi ya gampang lah dipake lah lalu dia enaknya teman-teman ada skill yang prison sih gue depen banget sama skill yang prison karena dia tuh sebenernya nge-care ya jadi nge-care terus musuhnya tuh kayak dimasukin ke dalam prison gitu lalu dia kita bisa arahin kemana-mana gitu sih teman-teman itu enaknya kayak gitu ya dan kita selama kita masih nge-kontrol musuhnya tuh masih nge-kontrol musuhnya kita tuh dilindungi sama prison juga jadi kita tuh invincible istilahnya immortal lah gak bisa diserang dengan cara apapun ya teman-teman barrier ini jadi kalo kalian pake nih prison lalu kalian kan ntar ada prisonnya tuh kalian dilindungi sama prison itu orang gak akan pernah bisa nge-damage kalian tapi ya gak lama-lama banget sih durasinya pake cuman 2-3 detik ya dan memang agak susah sih skill yang ketiga ini teman-teman karena harus diarahin ya kalian harus arahin kursor kalian tepat ke orangnya tapi damage-nya sih wah parah sakit karena yang prison ini kalian bisa combo sama yang pertama ya jadi kalian crush dulu aja lalu abis itu kalian comboin nih sama prison terus kalian bisa bentur-benturin ke barrier kalian sendiri ya dan itu damage-nya sakit banget teman-teman terus kalian bisa combo lagi sama yang tower-tower ini nih barrier tower wah itu udah dah abes teman-teman damage-nya apalagi yang tower ini begitu kenain ke musuh musuhnya tuh nge-stuck di bawah gitu ya dan itu dia gak akan bisa kemana-mana kalian bisa combo lagi abis itu sama prison ya kalian bisa combo lagi sama crash kalian bisa combo sama surprise attack wah itu itu enak banget sih teman-teman buat pvp ini enak banget ya buat farming juga masih enak ya crash ada crash-nya ada prison-nya ada tower-nya lalu ada surprise attack-nya juga bisa ya itu loh kenapa barrier-nya ini gue taruh di posisi keempat sih masih di atas gam ya jelas ya karena skill-skill-nya tuh berguna banget sih CC-nya ada damage-nya sakit gitu ya lengkap lah ini buah barrier-barrier enak ya dan dia juga ada skill mobility ya teman-teman buah parah misi yang cukup unik karena ada skill mobility-nya bisa nge-spawn tangga ya ini cukup berguna sih teman-teman buat pvp ya cukup berguna loh jangan salah loh walaupun ya cuman nge-spawn tangga kalian jalan biasa gak terbang ya tapi ini cukup berguna loh buat pvp kalau misalnya musuh terbang-terbang gitu kan misalnya kalian lawan flame-flame atau kalian lawan magma gitu ya yang bisa terbang kalian bisa ngikutin dia dengan pake ini lalu kalian crash ya wah itu mantap sih teman-teman ya cukup berguna lah itu dia kenapa barier-barier ini gue taruh di posisi keempat ya teman-teman kita next lagi ke buah nomor 3 yaitu adalah pau-pau ya menurut gue ya teman-teman oh iya teman-teman sekali lagi ini list-list ini tuh menurut gue ya teman-teman jadi kalau kalian gak setuju gak apa-apa kalian tulis aja di komen menurut kalian buah tersakit dari parah misi itu apa sih lalu kalian list aja kayak gitu ya karena ya sekali lagi nih video menurut pengalaman gue menggunakan buah tersebut ya jadi gak bisa disamain dengan pendapat kalian sih yang mungkin juga udah pernah mencoba ya oke untuk buah pau-pau sendiri damage-nya udah gak usah diragukan ya teman-teman ini damage-nya the best sih kalau gue bilang the best damage in paramesia ya bahkan masih di atas do kalau menurut gue ya bahkan masih di atas do damage-nya ini udah udah gak ada obat lah ini udah menurut gue ya teman-teman ini menurut gue sekali lagi ya buah pau-pau ini memiliki damage tersakit dari seluruh buah iblis yang ada disini dari segi damage ya udah gak ada obat lah pau-pau ini sakit banget teman-teman apalagi kalau kalian berhasil kenain kombonya ya itu udah gue berani jamin kalian pasti mati tapi ya itu lagi teman-teman damage-nya boleh sakit kita lihat dulu skill-nya ya teman-teman ya oke kalau dari skill-skill-nya sendiri entah kenapa gue gak begitu suka sih sama skill-skill pau-pau ini ya karena beberapa tuh agak susah digunain terutama kayak yang torture ya skill terakhirnya nih kalian butuh 300 mastery loh teman-teman untuk ngedapetin skill itu ya namanya torture kayak miksa gitu loh jadi dia tuh kayak keluarin gelembung merah dan kalau kena musuh itu tuh kayak ada damage over time gitu loh dan itu sakit parah sakit banget dan kalau misalnya kena ke musuh ya kena musuh ya bukan NPC ya kena musuh dia tuh kayak kasih efek kayak nge-blind gitu warna layar kalian tuh jadi kayak biru-biru merah-biru merah gitu loh lalu untuk skill-skill-nya yang lain kayak shock lalu ada baraj sama apa tuh skill pertama gue lupa tuh pau-pau gitulah pokoknya skill pertama tuh kayak ngelempar pau doang gitu terus dia meledak ya kalau ke tanah kalau misalnya kena musuh dia tuh kayak nembus gitu loh ini juga lumayan bagus sih tapi kurang kalau gue bilang ya teman-teman skill ini tuh lebih ke pvp sih ya lebih ke arah pvp ya kalau farming tuh agak susah karena skill satunya meledak gitu kan musuhnya terbang kemana-mana walaupun area ya skill ketiganya yang shock juga menurut gue bisa dipake wood farming tapi musuhnya tuh mental kemana-mana gitu loh jadi tuh agak-agak susah sih pakenya kalau menurut gue ya karena ya kayak tadi gitu musuhnya terbang gitu jadi susah yang kalian paling bisa pake tuh yang baraj doang sih yang baraj juga sebenernya sakit ya ini mirip banget sama skill-skill yang flame-flame kalian tau yang fire bullet yang damage sakit banget nah ini sama damage-nya juga sama ya sakit banget yang baraj ini tapi ya sekali lagi kalau kena semua kalau gak kena semua ya yaudah begitulah tergantung yang kenanya berapa ya karena nih projectile-nya satu-satu sih banyak ya baraj namanya baraj ya paling cuman skill ini yang kalian bisa pake untuk farming temen-temen yang torture ya udah gak usah diituin lagi lah ya ini udah gak bisa dipake untuk farming sama sekali lah bahkan untuk lawan boss aja gue bilang gak begitu bagus skill torture ini karena ya gak bisa ngasih efek blind-nya itu loh kalau kayak ke NPC ya kalau ke musuh dia bisa makanya dia buah pau-pau ini lebih ke arah pvp sih temen-temen kurang bisa untuk farming ya tapi biarpun buah ini ke arah pvp temen-temen menurut gue tuh agak susah skill-skillnya dikenain untuk pvp ya terutama yang torture ini ini gampang banget sih dihindarin karena dia jalannya tuh lambat banget begitu dipake itu pau warna merahnya tuh lama banget jalannya kena ya jadi gampang banget dihindarin temen-temen kecuali kalian misalnya combo ya misalnya kalian pake superhuman kalian pake beast owl punch ini kan ngestone musuhnya tuh habis itu baru kalian torture jarak deket ya itu pasti kena tapi kalau dari jarak jauh temen-temen ini pasti hampir pasti gak akan kena sih karena emang sesusah itu gitu gak ngekenainnya ya karena jalannya lama sih dan untuk yang shocknya sendiri juga sama ya sama kayak torture ini jalannya tuh jadi ya lama gitu loh temen-temen gue gak tau udah kenapa kenapa lama banget gitu jalannya ya apa yang mengikutin di animenya karena animenya juga begitu lama ya aduh sayang banget sih pow-pow ini damage sakit tapi susah banget dipake skill-skill ya temen-temen untuk yang skill barrage sendiri gampang ya dipake ya dia mirip bottom fire bullet sih lalu yang skill pertamanya juga relatif masih gampang lah karena dia cepet jalannya ya pow-nya tuh cepet jalannya nah yang skill ketiga sama skill keempatnya ini loh yang menurut gue masih agak-agak gimana gitu susah gitu kenainnya yang skill ketiga sama skill keempat ini walaupun yang skill ketiga ini aranya gede ya temen-temen ketika dia meledak itu dia gede banget loh areanya kayak ngebentuk bentuk tangan pow gitu gede dan itu areanya gede sakit lagi tapi tetep aja ya gampang banget dihindari sih ya tinggal soro aja gitu ke depan kan gak akan kena udah kayak gitu sih makanya buah pow-pow ini gue taruh di posisi ketiga walaupun emang damage-nya sih udah gak ada obat lah ini udah paling sakit lah temen-temen kalau kalian pakein untuk vartori ya wah gila itu kalian pasti dapet buah iblisa sih kalau kalian pake buat vartori ya karena damage kalian pasti paling sakit lalu untuk skill mobility sendiri ada sih rappel ya rappel ini mirip banget sama soro temen-temen not bad sih kalau menurut gue ya untuk mobility doang sih not bad lah ini bagus lah gue gak ada komplain sama sekali untuk rappel ini ya cooldownnya juga lumayan gak lama-lama banget so ya itu dia untuk posisi ketiga buah pow-pow ya temen-temen lalu di posisi kedua temen-temen di bawahnya langsung gravity kenapa gue taruh di posisi kedua padahal damage-nya masih di bawah pow ya jauh di bawah pow sih kalau menurut gue ya karena gravity ini gak begitu sakit paling yang sakit meteor doang sih sama paling yang skill keduanya sih skill keduanya lumayan sakit ya kalau kena terus-terusan ya lumayan sakit tapi emang agak susah kalian karena kalian harus tahan musuhnya gitu loh tapi kenapa gue taruh di posisi kedua karena boy ini gampang banget dipake sih buat pvp juga bisa ya karena meteornya ini yang skill-skill terakhir meteor ini loh ini ngeselin banget loh temen-temen karena dia kemana-mana gitu ya meteornya ngespawnnya jadi agak susah untuk dihindari kecuali kalian bisa terbang ya nah itu baru deh bisa dihindari lalu skill-skillnya juga gampang sih digunain temen-temen terutama yang kayak gravity apa sih ini namanya gue lupa deh ya pokoknya yang area ngespawn area gravity gitu lah nah itu itu enak banget sih dipake temen-temen buat farming juga bisa ya damage-nya sakit buat pvp juga bisa ya apalagi kalian bisa combo temen-temen gue lupa kalian bisa combo loh sama meteor yang skill ketiga jadi kalian keluarin meteor nah itu kan meteor gak langsung jatuh ya temen-temen gak instant kan dia mesti nunggu dulu jatuhnya kan kalian combo sama gravity ini jadi musuhnya biar tetap di tempat ya dan ketika dia kena meteor musuhnya itu gak terbang kemana-mana karena kalau misalnya kalian gak pake zona gravity yang di skill kedua ini ketika meteornya kena ke musuh itu musuhnya itu terbang pasti kemana-mana ya jadi kalian bisa combo sih kalian meteor lalu kalian bisa combo aja temen-temen sama skill keduanya namanya gravity ob science gue lupa bukan zona gravity namanya gravity ob science ini enak banget sih skill buat dipake buat pvp ya temen-temen udah udah dabbest lah ini buat pvp enak juga nih kenapa gue taruh nomor 2 karena skill-skillnya tuh lebih gampang dipake ketimbang kalian pake pau ya temen-temen karena hampir semua area sih jelas ya skill satunya area gitu kan dan itu yang skill satunya juga lumayan enak loh ini temen-temen karena dia kalau kalian pernah lawan fujita nah skill yang dipake pas kalian ada di darat itu loh temen-temen dia kan kayak langsung dorong kalian gitu loh dan pas dia ngedorong kalian itu kan kalian mental ke belakang tuh nah itu skill 1 kayak gitu ya sama ya dan untuk screen mobilitasnya sendiri temen-temen ya buah graffiti ini salah satu buah paramesia yang bisa terbang ya kalau gak salah ada yang bisa terbang lagi deh satu lagi kalau gak salah string ya string bisa terbang juga kan nah graffiti ini salah satu buah paramesia yang bisa terbang ya jadi udah complete lah kalau pau-pau kan kalian cuma bisa repel tuh bisa soro ya tapi graffiti kalian bisa terbang bebas kemana aja ya dan terbangnya pun gak gak lama-lama banget sih sebenernya ya ya masih di bawah frame-frame sih kalau menurut gue ya kecepatannya ya tapi ya lumayan cepet lah cukup lah setara lah sama frame-frame lah jadi gak gak ini ini banget sih gak lama-lama banget sebenernya ya tapi ya mastery-nya aja sih temen-temen kalian butuh 50 ya oke temen-temen untuk nomor kedua itu ya gravity-gravity ya kita lanjut next ke nomor pertama yaitu adalah tidak lain dan tidak bukan mochi-mochi atau dough udah jelas lah ya temen-temen ya kalau kalian belum jelas kenapa gue bilang dough ini buah paremisia terbaik kalian liat aja pas gue nge-review buah mochi-mochi ini ya atau buah dough-dough ini dari segi damage udah udah the best lah dia di bawahnya pau temen-temen walaupun masih di bawahnya pau tapi tetep sakit gitu apalagi skill keempatnya ya parah sih ini sakit banget temen-temen jadi kalian bisa ngebayangin ini tuh mirip banget sama skillnya gum-gum gatling temen-temen mirip banget tapi bedanya ini tuh kayak memaksa kalian untuk stay di satu tempat tau gak bedanya bedanya sama yang gatling tadi kalau gatling kan dia nge-stone kalian nah kalau dough ini dia tuh memaksa kalian ke satu tempat gitu loh temen-temen jadi dia bisa arahin kalian kemana aja gitu loh kalau kalian belum belum tau kayak gimana jelasnya kalian liat video gue pas nge-review buah dough-dough ini deh kalian pasti tau lah namanya itu loh restless dough barrage ya temen-temen dan damagenya ampun ini skill keempat temen-temen sakit banget dan kalian kalau udah kena ya gak bisa menghindar beda sama kayak ini ya beda sama kayak gum-gatling kalau gum-gatling kalian sebenernya masih bisa menghindar sih dengan misalnya misalnya tiba-tiba ya musuh kalian itu apa kayak kepleset gitu lah tangannya soalnya kan kalau gum-gum-gatling gitu kan dia area ya sebenernya ya kalian mesti ngarahin kemana musuhnya gitu baru dia kena kan kalau misalnya dia tangannya kepleset gitu misalnya ke atas kalian bisa kabur temen-temen beda sama dough ini karena kalian yang memaksa kalian itu untuk nge-stay di satu tempat loh jadi itu susah banget sih untuk dihindarin ya karena dia gak mungkin kepleset tangannya gitu kemanapun tangan dia pergi ya kalian ngikut gitu itu sih yang bikin sakit sebenarnya lalu untuk skill-skillnya sendiri ini mantep banget sih apalagi yang sticky dough ya ini salah satu skill yang paling OP menurut gue teman-teman di game ini ya salah satu skill paling OP untuk pvp ya jelas ya untuk pvp ya bukan untuk farming salah satu yang paling OP kenapa? ini bahkan bisa nangkep orang di udara loh teman-teman lagi terbang bisa ditangkep kalian bayangin gak bisa kabur kalau orang pake dough ini loh teman-teman kalau kalian ngelawan orang pake dough ya kalian misalnya pake light pake light sekalipun pake pika-pika sekalipun itu bisa ditangkep teman-teman kalau kalian gak percaya kalian liat review gue pas buah dough-dough ini ya itu gue bisa nangkep orang lagi terbang pake cahaya loh gila gak? gila gak? parah banget sih ini skill OP banget dan damage-nya sakit ya teman-teman walaupun cuma buat satu orang sih ya emang skill ini buat pvp banget sih yang sticky dough ini lalu untuk yang carve dough ya teman-teman ini gue salah sebelumnya kan gue bilang ini cuma bisa buat jarak deket ya ternyata gak teman-teman yang carve dough ini ternyata kalau kalian tahan itu kalian bisa jalan juga ya sama kayak skill mobilitas dia nanti gue akan bahas ya nah skill ketiga ini mirip banget kayak yang skill mobilitasnya dia tapi ketika kalian kena musuh dia tuh langsung kayak ninju kalian ke tanah gitu loh dan dia tuh sakit ya teman-teman damage-nya sakit banget sih parah banget sakit banget lalu untuk skill satunya sendiri teman-teman fried dough ya ini enak banget sih dipake ya terutama kalau kalian kenain musuh kalian itu kalian bisa terbangin musuh kalian loh atau kalau kalian arahin ke tanah dia kan meledak kalau kalian arahin ke musuh kalian dia tuh kena musuhnya sekali terus musuhnya terbang lalu kalau misalnya di belakang musuhnya ada kayak tembok gitu itu dia bisa meledak lagi teman-teman dia ngedamage lagi bayangin sakit gak nih buah tapi memang ya untuk ngarahin skill 1 ini memang agak susah sih teman-teman kalau musuh kalian terbang-terbang itu agak susah ya makanya kalian pake dulu nih skill kedua kalian ya untuk tangkap dia terbangnya ketika dia udah gak ada cooldown terbangnya baru kalian pake skill 1 ya oh iya untuk skill mobilitasnya sendiri salah satu skill mobilitas paling unik ya teman-teman di game Blox Fruit ini dia tuh kayak ngebikin donat gitu di tanah ya ngedonat sih apa ya ya donat sih tetep ya tapi jadi kayak roda namanya roller donat ya jadi kalian menjadi roda di jalanan gitu kalian bisa muter-muter kemana-mana ya dan itu geraknya cepet loh teman-teman ya 11-12 sama pika-pika lah kalau menurut gue ya karena ya cepet emang-emang cepet gitu aduh sayang sih gue sekarang udah ganti jadi ice ya kalau tadi gue bisa pake dodo gue bisa contohin nih ke kalian kenapa gue bilang cepet banget ya terus teman-teman uniknya lagi ya yang mobilitasnya ini yang roller donat ini kalau misalnya kalian fishman kayak gue ya ini gue fishman nih tuh gue fishman ya itu kalian bisa pake buat di air bayangin teman-teman buah paramesia bisa pake skill mobilitas di air bisa jadi kapal kecepatannya itu ngalahin kapal tercepat di game ini yang harus pake game pas itu loh kecepatannya sama gue bener jamin kalian balapan lah coba sama itu kalau kalian fishman ya kalau kalian bukan fishman kalian kena damage misalnya gitu doang sih jadi ini cocok banget sih dipake untuk fishman ya makanya gue kemarin pake ini cukup lama nih karena ini enak banget sih jadi gak butuh kapal ya teman-teman kalian pake ini aja udah enak banget oh iya teman-teman ada satu lagi yang cukup unik dari buah paramesia doe ini ya teman-teman dan ini juga alasan kenapa buah doe ini ada di posisi pertama karena dia adalah salah satu buah spesial paramesia yang artinya dia punya karakteristik logia dan karakteristik paramesia disaat bersamaan kalau misalnya kalian pake buah dodo lalu kalian aktifin ken busho haki kalian musuh gak akan bisa ngehit kalian teman-teman jadi kalian jadi kayak logia ya kecuali dia punya haki ya atau boss kalau boss tetap masih bisa kena ya tapi kalau kayak orang biasa gitu NPC biasa ya itu gak akan bisa nyerang kalian jadi ini bisa dipake untuk farming juga ya jadi udah damage nya sesakit paramesia tapi punya karakteristik logia gila buah ini tuh OP banget sih teman-teman gue gak sabar sih untuk nunggu buah apa lagi untuk diupgrade-upgrade selanjutnya ya bisa gak ya se-OP dodo ini karena ini menurut gue OP parah sih buah dodo ini itulah kenapa teman-teman buah do ini gue taruh di posisi pertama ya oke itu aja sih teman-teman ya jadi untuk kita recap ulang ya di posisi kelima ada buah gam-gam lalu posisi keempat ada barrier-barrier di posisi ketiga ada buah pau-pau posisi kedua ada buah gravity lalu posisi pertama do kenapa buah tremor-tremor buah string itu gak gue masukin ya teman-teman karena kalau untuk tremor-tremor sendiri sebenernya damage nya sakit tapi udah kalah saing sih sama buah paramisia lainnya ya terutama do udah kalah saing banget sih yang tsunami nya sakit tapi itu gampang banget dihindarin ya kalau musuh kalian terbang udah gak bakal kena lah itu tsunami kalian karena dia bisa bisa notice dari jauh wah ada tsunami dateng dia terbang udah hilang dan kalian gak bisa pake tsunami kalian di udara ya udah masa kalian bisa pake tsunami di udara itu gak mungkin akhirnya dari mana gitu kan dan untuk buah string-string sendiri sebenernya buah string juga sakit ya teman-teman 11-12 sama grafiti lah sakitnya tapi sayangnya teman-teman buah string-string itu susah banget dipakenya susah banget kalian mesti bener-bener dewa ngeker sih baru kalian bisa menggunakan buah string-string secara maksimal ya karena ya emang harus ngeker cuy baru bisa tuh buah string-string kalau kalian gak bisa ngeker sayang nih terus kalian gak ada yang kena susah oke itu aja sih video untuk kali ini jadi kalau nanti misalnya ada upgrade buah iblis zoan ya teman-teman gua akan bikin lagi nih top 5 buah zoan ya so terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya komunitas kita semuanya berkembang and i will see you guys in the next video bye bye ciao selamat menikmati Terima kasih telah menonton!